Saya sendiri ada yang bisa dibantu Ya saya mau minta sarannya Oke minta saran tentang apa Tapi ingat ya setiap kali telepon masuk ke saya Secara langsung dan tidak langsung Masuk di Youtube sama di Facebook Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama kamu sendiri Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down Entah apa saya Saya kan finish bulan 8 ya Finish bulan 8 terus Terus beberapa bulan yang lalu kan Post saya itu minta saya tuh renew Gitu kan terus Awalnya itu ada perkara gitu Jadi bisa gak bisa aku harus renew kan Aku okein lah yang Aku pikir majikan akan Berubah gitu aku juga berubah lebih baik Terus udah 2 bulan proses nih Kemarin ada masalah lagi Terus aku pikir kok aduh kanya Kalau aku renew gak bisa nih Dia unhappy aku juga unhappy kan Nah terus Akhirnya aku tanya-tanya itu ke teman-teman itu Kalau renew Kalau misal dokumen udah masuk udah proses gitu Bisa di cancel gak sih Terus mereka bilang Akhirnya bisa dia coba kamu tanya ke agent kamu gitu Aku WA dong Agent aku dong Gini Halo Apisah saya gimana Terus mereka bilang udah masuk imigrasi loh Terus aku bilang Is it possible Kalau misalkan aku mau pencil Renewannya Proses renewnya Terus Mereka bilang kenapa Terus aku bilang I think I'm not feel good here Gitu terus Aku dateng langsung ke kantornya Kemarin hari Senin Hari Senin Terus aku tanya gini Miss gimana nih visa aku Udah masuk kok imigrasi Dia bilang gitu Posibel gak sih Kalau aku cancel Terus mereka bilang Kenapa sih Aku ada masalah sih Sama kerjaan Dan kayaknya emang Baiknya aku cancel deh Mumpung belum turun visatnya Nah terus mereka tuh bilang gini Kamu gimana sih Bukannya dari awal itu Gak usah ringnya sekalian gitu Terus aku ya juga gak tau Bakalan kayak gini Maksudnya mumpung Belum terlanjur turun visatnya gitu loh Miss Nah terus mereka kan Kasih saran-saran gitu Yaudah kamu mending Disabarin aja dulu disana Gitu kan Terus aku Pengen nanya nih Kalau misalnya nanti Oke aku sabarin Lanjutin Nampai finish Nampai keluar visa Kalau nih misalkan Kedepannya Aku emang bener-bener Udah gak kuat Terus aku notice Aku masih bisa Cari majikan gak sih Nah sama mereka tuh Di jauh gini Aduh aku sibuk Gak ada waktu buat jawab pertanyaan Misalkan-misalkan Udah kamu kuat-kuatin aja disana Gitu Yaudah aku Oke nih aku tak lanjut Aku kuatin Nampai finish Atau nampai Bila-bila nanti Nampai aku kuat Masa kuatku Udah clear kan Masalahnya kan Gak jadi pencil Aku lanjut Terus aku kerja lebih Baik lagi Aku kira udah clear Tinggal nunggu visa keluar Tapi ternyata Tadi malam Bosku kan gak makan di rumah tuh Tadi malam Dia pulang Terus aku sehat Seperti biasa Disini kamu duduk sini Waduh masalah apa nih Bos aku bilang gini Kamu udah gak mau disini lagi Kamu renew disini What? Kenapa bos? Nih agent kamu WA aku Ternyata chattingan aku sama agent aku tuh di SS Dikirim ke majikan aku Terus Sementara agent aku Nyuruh aku sabar disini Tapi agent aku itu Nggak SS chattingan aku itu Dikirim ke majikanku Terus Ngirimin majikanku beberapa Jadi baru Aku bingung lah Terus aku terus terang dong sama bos Terus terang aja nih bos Kemarin ini ada masalah Aku kira nih Kalau dilanjut kontrak kita Nanti kedepannya Kamu unhappy Aku juga unhappy kan Kamu bilang kan Di luar sana masih ada yang lebih Bagus dari aku Mungkin Aku nanya-nanya dulu nih Ke agent Kalau aku cancel gimana nih Ya gitu Aku nanya doang gitu Kalau misalkan Possible kan Kamu bisa nyari yang Lebih baik Terus aku juga begitu Kan ternyata Jawaban agent begitu Dan agent itu bilang Nyuruh aku Suruh lanjut Udah aku okein Tapi aku nggak tahu loh Kalau agent itu malah Wa kamu Bilang aku nggak mau renew Dan Ngirim beberapa Data Biodata CC baru itu Ke bosku itu Dan agentku Sampai sekarang Nggak ada Omongan apapun Gaguh Itu yang mau saya tanyakan nih Kan bos aku semalam Bilang gini Yaudah terserah kamu Kalau Kamu mau Cancel sih Aku nggak apa-apa Kalau Mau cari majikan baru Ya juga Nggak apa-apa Gitu Terus Aku mau Nanya nih Kalau misal Cancel renew Itu Bisa bakalan Dipersulit Nggak sih Siapa yang Mau disulit Mau dipersulit Nggak sih Soalnya kan aku Tanya ke agent Kalau misalkan Kencel Kedepannya Visa Gimana Visa kamu Itu Bakalan susah Turunnya Gitu Dia bilang Visamu Kapan sih Habisnya Agustus Agustus Itu ada tanggalnya Kamu bilang Agustus Aku mana tahu Sebentar Saya cari Dulu Saya agak lupa Entah tanggal 28 atau 28 Ditolak 26 Itu Yang bikin aku Bingung itu Si agent Bilang ke aku Suruh bertahan Tapi nawarin Jezeh baru Kemajikan Aku Tapi Nggak ngomong Ke aku Itu loh Nggak ngomong Eh aku Nanti Kamu mau cari Majikan baru Nggak Itu Enggak Ya Ejen Mau cari Muka Wajar Malah Apa namanya Chattingan aku Sama dia Di SS Dikirim ke W.A. Majikan Majikan Ngasih tau ke aku Ya oh my god Nggak bisa gini Tapi menurutku Ejenmu Nggak salah Itu adalah konsekuensi Kalau rahasia Diberikan Ditau pada orang lain Jadi Nggak ada yang salah Benar nggak sih Seharusnya Kalau Seharusnya Kalau mereka Gini Oke deh Kamu Mau cancel Atau gimana Seharusnya Mereka Kamu Tahanin aja Dia dulu Di sana Aku udah Oke Tapi mereka Ini Cacet kamu Udah nggak mau Lorinyo Di situ Terus Mereka tuh Mirim beberapa Data cacet baru Aku lihat tuh Cacet-cacetnya Semua Kok kenapa Bisa gini Terus Nggak ada omongan lagi Ke aku Nggak ada omongan Kamu mau cari Majikan baru Atau gimana nih Kayak gitu Nggak ada Ya Seperti yang aku Katakan bahwa Saat rahasiamu Kamu bongkar Ke orang lain Konsekuensinya Mereka akan menceritakan Itu pada orang lain Itu aja Itu adalah konsekuensi Jadi Saya selalu bilang Berhati-hati Saat kamu sudah berani Berbicara dengan orang lain Segala resiko itu Bisa saja terjadi Dan kamu harus tahu Bahwa apapun itu Cepat atau lambat Atau dengan motif lain Mereka akan membongkarnya Di tempat lain Nah gitu Di visa aku Sampai 25 Agustus 25 Agustus Nah kalau kamu mau cancel Secepatnya kamu cancel Jadi kamu bisa masih Pernyata kesempatan Untuk cari majikan lain Tapi ya harus cepat Sekarang kan masih Belum turun Visanya Berarti aku Mesti datang ke agent Sampai Ya kamu harus Biar surat pernyataan Cancel di imigrasi Secepatnya Itu harus saya Datang ke imigrasi Atau Cukup ke agency Harusnya sih Ke agency Dan di imigrasi Saya Saya sendiri yang harus Datang ya Iya kan kamu harus Buat surat Pernyataan Bahwa kamu mau Cancel ini Tidak jadi Renew Itu nanti Bakal kena denda Gak tuh akunya Denda apa ya Gak ada yang denda Siapa yang denda Begitu ya Soalnya Temanku tuh Kan dia juga Renew juga Dia sempat mau Cancel kan terus Sama agentnya Dia bilang Kamu Kalau cancel Kamu bayar 10 ribu Itu dia bilang Aku agak mikir Gimana nanti Kalau aku cancel Kena denda segitu Waduh Aku gak pernah dengar Itu denda Sampai 10 ribu Itu bisa dilaporkan Ke labor itu Kalau sampai ada yang bilang Kena denda 10 ribu Sejak kapan Peraturan apa ya Ada juga yang bilang Ya mungkin kamu mesti Aku kan udah medikal nih Mesti kamu mesti Bayar biaya Kalau biaya medikal Kan wajar dong Kalau biaya medikal Kan wajar tuh Karena kamu medikal Yang medikal siapa Saya atau kamu Kan kamu Otomatis kamu bayar Kan wajar tuh Apakah kamu sudah Sudah mengambil Keuntungan orang lain Dan kamu tidak mau Mengganti Apakah boleh Boleh Tapi masalahnya kan Saya percaya dengan karma Kamu sendiri yang mengengsel Otomatis ya Kamu harus tanggung resiko dong Tapi menurut peraturan Kamu tidak boleh Bayar apapun Tapi bagi saya Sungguh tidak adil Medikal kan medikal kamu Surat kan atas nama kamu Orang lain kan gak bisa pakai Nah Kalau memang suruh nebus Ya mungkin nebus medikal Tapi paling mahal 500 sampai 1000 Itu paling mahal Menurut pendapat saya ya Jadi Itu Terserah lagi Karena saya tidak ingin Melakukan kesalahan Seolah-olah saya Mengizinkan kalian Di denda Terus Ada yang bilang juga gini Mungkin kamu bakal Suruh ganti biaya Majikan Ngurus renew gitu Ini gak boleh dong Majikan Majikan udah bayarkan nih Proses renew Aku udah tanda tangan Katanya si agentku Si datanya udah di imigrasi Cuma aku agak sanksi Soalnya agent ini tuh Terkenalnya agak Lelet ngurus dokumen ya Teman-teman ku dulu Juga diurusnya itu Paling 3 minggu sebelum Tanggal finish Baru diurus gitu Nah aku kan ini Bulan 8 Tanggal 25 kan Yang aku Bikinan gini Si agent Ngawarin Cc baru Ke majikan Sementara Nyuruh aku Untuk sabar Disini nyampe Finish lah Gak usah cancel lah Ya gitu loh Udah aku okein Tapi kenapa Gak info ke aku Gitu Kamunya kan bisa di interminit Oh gitu ya Terus bosku juga bilang Ini di posisi ini nih Aku gak ada ruginya Ya rugi itu kamu Kalau misalkan aku udah Ciming nih jajah baru Nanti kamu bakal Waktumu udah limit disini Kamu Mungkin mereka Pengennya kamu Gak bisa ganti agent Nanti pakai agent itu Nah sementara Aku tuh pengennya Finish Terus ganti agent juga Oke sebenernya Kamu sudah mempersulit Dirimu sendiri Sekarang putuskan Kamu mau cari majikan lagi Atau enggak Itu aja Kalau kamu mau Mau terusin sama dia Yaudah Kalau kamu gak Gak mau terusin Yaudah kamu cari aku Aku bantu kamu Selesai Soalnya Kamu terlalu banyak Berandai-andai Aku jadi takut nih Soalnya ntar Aku kena jebakan Batman Kan tadi Sudah aku jelaskan Sekali lagi Kalau kamu cancel visa Itu kamu gak bayar Kalaupun bayar Itu bayar medikal Itu aja Menurut pendapat saya Tapi kamu masih Berandai-andai lagi Aku gak bisa ngasih solusi Buat orang yang gak pasti Jadi lah Kamu memang mau cancel Ya silahkan cancel Tapi bukan saya yang nyuruh kamu cancel Ini yang pertama Dan yang kedua Kalau masalah visa Secepatnya kamu kasih tahu Imigrasi Kalau kamu gak terus Apakah kamu rugi Ya jelas rugi Mau tidak mau Harusnya finish kontrak Malah gak dulanan Wang Rio Bisa dipahami? Bosku sih bilangnya Bosku sih bilangnya begini Kamu finish kok disini Nanti kamu Kalau mau cancel Cancel aja Tapi kamu keluar dari sini Itu nunggu kamu finish Kayak gitu dia bilang Iya tapi kalau visa Sudah keluar Kamu bukan finish dok Faham gak sih Saya ngomong Oh oke Jadi harus cepat ya Kalau mau cancel ya Iya iya dong Karena semuanya udah diproses Kan mereka sebentar lagi Ngeluarin visa Bisa jadi besok Senin Kan visamu turun Kalau kamu tidak secepatnya Ngangsel Kalau visamu sudah turun Gak bisa di cancel Kamu tetap di intermini Oke Dan gak wajib bayar Dan gak majikan bayar Itu renew kan ya Setahu saya itu tidak perlu Karena pembantu hanya boleh Membayar 10% Yaitu 4.700 Tiga Sorry 473 Itu aja Oke Miss Kalau Misal Kalau saya kan ini Mau cancel nih Terus saya gak mau Lanjut di agent ini Saya ingin pindah Saya boleh ikut agentnya Miss kan Saya bukan agent ya saya Koko Thomas Kalau kamu mau cari majikan Langsung hubungi Koko Thomas Karena saya tidak ingin Saya niatnya cuma bantu kalian aja Dan gak ada keuntungannya Jadi kalau Koko Thomas kan Staff nih Jadi kamu sekarang Tanya Koko Thomas Nomornya Koko Thomas ya Kita kasih nomormu ke Koko Thomas Sebentar Jadi buat teman-teman nih Karena saya sendiri bukan agent Dan saya tidak suka berbelit-belit Iya iya enggak enggak Jadi saya lebih Untuk transparan Saya bukan agent Saya tidak mau terjadi kesalahan disini Jadi buat teman-teman Itu aja dari saya Tetap semangat dalam segala hal Dan masalah visa Saya cuma bisa ngetahui Dan kalian bisa cancel Dengan caranya secepatnya Dan itu aja dari saya Saya tidak ingin ada fitnah di luar sana Bahwa saya itu adalah agent Ya Banyak orang yang mengatakan bahwa saya agent Tapi saya bukan agent Anak saya yang staffnya agent Bukan pemilik agent ya Staff saja Dan kebetulan kan Saya ada studio disini Jadi Lebih enak kalau ada masalah Ini langsung tak lempar sama dia Dia disini kan Kekasarannya orang ngomong Freeline Jadi ada majikan Tak kasihkan dia Dan Dan itu aja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye-bye